Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Pembina Imas Pika beserta jajarannya. Yang saya hormati, Kakak Ketua Imas Pika beserta jajarannya. Yang saya hormati, Kakak-kakak Badan Pengurus, serta teman-teman Angkatan Kuinot yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Asa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses perubahan tingkah laku dalam rangka mendewasakan diri untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas. Pendidikan menjadi peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena disinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Sayangnya, generasi muda pada saat ini tidak semua memahami dan mengerti arti pentingnya sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam dan mengaku pergi sekolah padahal mereka menyanyiakan waktu berharga mereka hanya untuk sekedar nongkrong di kantin bergosip, membicarakan hal-hal yang tidak penting. Mereka tidak memikirkan berapa biaya yang dihabiskan oleh orang tua mereka yang berharap anaknya bisa menuntut ilmu dengan baik dan menjadi sukses. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal, anak yang serius dengan pendidikan tak sedikit mengalami putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai medan. Sadarkah Anda? Ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Oleh karena itu bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan mari kita gunakan faktu sebaik-baiknya untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Pendidikan juga merupakan jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik lebih mudah mendapatkan informasi dan lebih terlalu hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin yang saya hormati mengingat pentingnya pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk meraih prestasi meraih pendidikan setinggi mungkin agar cita-cita yang kita impikan tercapai. selamat menikmati. selamat menikmati.